Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan share bagaimana cara merubah pola dasar badan dengan satu kupnat ini menjadi pola badan dengan dua kupnat lalu kita akan lanjutkan dengan memecah membentuk garis prinses yang pertama kita akan merubah membuat garis prinses dari kerung lengan dan menyambung ke kupnat kita akan mulai, kita siapkan pola dasarnya kita akan kerjakan pola dasar bagian depan dulu ini belakang nanti kita kerjakan pola depan kita fokus pada kupnatnya ini dan ini ujung tinggi kupnatnya ini kita fokus pada titik ini tinggi ujung kupnat dan pastikan kupnat yang kita buat ini sudah akurat dan benar-benar pas letaknya di payudara lalu ini dari ujung kupnat ini kita naikkan 1,5 cm ke arah atas lalu kita buat garis dari titik yang naik ini tadi mendatar di sekitaran pola dasarnya setelah itu kita akan potong pola dasar ini sesuai dengan garis mendatar yang sudah kita buat kita akan mulai menempelkan pola dasar ini di kertas yang lainnya supaya kelihatan ya perbedaannya dari awal hingga akhir nanti disini saya menggunakan kertas warna lain supaya kelihatan teman-teman bisa gunakan kertas apa saja yang penting paham kita tempelkan seperti ini lalu dari sini kita turunkan ke bawah sejauh 3 cm ini 3 cm kita buat garis bantu mendatar sesuai dengan hasil pengukuran turun 3 cm tadi kemudian bagian bawah pola dasar yang sudah kita gunting kita tempelkan sesuai dengan garis bantu nah jadinya seperti ini setelah itu kita ukur tengah wilayah yang sudah kita lebarkan ini 1,5 cm atau titik tengah dari 3 cm yang sudah kita lebarkan 1,5 cm lalu kita buat garis bantu mendatar lagi seperti ini dan titik dan garis bantu kubnatnya kita lanjutkan kita hubungkan di wilayah yang sudah kita lebarkan ini kita ukur dari titik pertemuan ini sejauh 3 cm ke arah kanan dan kita hubungkan titik 3 cm tadi yang sudah geser menuju ujung pola dasar yang sudah kita gunting nah hasilnya seperti ini sudah terbentuk 1 buah kubnat dari sisi nah ini ya jadi 2 kubnat nanti kubnat ini yang akan kita rubah-rubah nah ini kita mulai menggunting pola dasar yang sudah ada 2 kubnatnya kita akan mulai membuat dari 2 kubnat yang sudah terbentuk yaitu garis atau kubnat dari kerung lengan seperti ini pertama kita ukur dulu dari titik pertemuan ini ke atas sejauh 3 cm lalu titik dari ujung bahunya kira-kira di atas dari lebar muka mungkin sekitar sini ini sebenarnya terserah ya sesuai kemauan lalu kita hubungkan ke titik yang sudah kita ukur naik 3 cm tadi sudah kita garis lalu kita gunting kita gunting sesuai garis yang sudah kita bentuk menuju titik naik 3 cm dan menuju titik pertemuan sini nah begini guntingannya nah sudah lalu kita lipat kubnat sisi ini supaya bagian kubnat pada kerung lengannya tadi membuka nah kita lipat sesuai dengan bentuk segitiganya kita rapi-rapikan hasilnya seperti ini kubnat dari sisi sudah tertutup dan berpindah pada kerung lengan ini kita lem dulu kubnatnya yang dari sisi tadi kita tutup nah begini hasilnya nah ini sudah selesai sudah terbentuk kubnat yang lain dan kita akan menempelkan pola dasar ini di kertas yang lain untuk menyempurnakan bentuk kubnat pada kerung lengan dari kerung lengan ini karena kita akan membentuk garis princess ya kan kita tempel seperti ini kita sempurnakan kita ambil dari ujung sini kira-kira sini kita papras bentuknya agak melengkung supaya gampang dijahit nah seperti ini kira-kira nah ini lalu yang dari sisi sebelahnya kita tarik garis dari sini menuju ujung lengkungannya tidak usah ragu-ragu yang penting garisnya luas kira-kira seperti ini nah begini hasilnya lalu ini sudah selesai tinggal kita gunting dan kita pisahkan kedua hasil dari pemecahan kita ini pola dasar yang bagian depan tengah mukanya kemudian satunya yang letaknya di sisi kita gunting dan ini kupnatnya segitiganya ini kita buang nah seperti ini hasilnya nah ini untuk pola bagian depannya sudah selesai nah jadi ini nanti kita sambung dan garis sambungannya itu biasanya disebut dengan garis princess lalu kita akan menyelesaikan pola belakang untuk pola belakang tidak kita bentuk kupnat di sisi seperti pola depan karena nanti sini ada gundukan dan untuk pola depan nanti depannya ini lebih 3 cm memang lebih panjang tidak masalah karena nanti ini akan ketarik oleh payudara jadi malah lengkungan sambungan pinggangnya biasanya agak lebih bagus nah kemudian kita lanjut ke pola belakang pola belakang ini kita sesuaikan tinggi pemotongan dari kerung lengannya dan ini tidak kita bentuk kupnat langsung kita tarik garis seperti ini saja jadi tidak perlu kita rubah karena bagian belakang tidak ada payudara jadi kalau kita tambahkan kupnat sisi bagian belakang seperti depan nanti akan timbul tonjolan pada bagian belakang sama seperti depan nanti malah jelek jadi cukup seperti ini saja tinggal kita pisahkan antara keduanya nah ini sudah selesai untuk pola bagian belakangnya nah ini depan dan ini belakang nah mudah kan teman-teman silakan dicoba dan ini sudah saya warnai pola depannya seperti ini kemudian bagian belakangnya seperti ini dan sekali lagi saya ingatkan pastikan kupnat pertama yang di bagian pinggang ini pastikan posisinya benar-benar pas di payudara supaya nanti tonjolan yang terbentuk posisinya pas mencengkram di payudara jadi tidak miring-miring baik kita lanjutkan untuk membuat garis prinses yang dari bahu caranya sama kita bentuk dulu kupnat bagian sisinya seperti yang pertama-tama kita lakukan tadi lalu kita akan lanjut mengukur mengukur garis bahunya dimulai dari sini dulu ujung kupnatnya naik 3 cm kemudian dari garis bahu disini kita tentukan titiknya disini saya ambil garis tengah sebenarnya suka-suka aja sih mau seberapa nah disini saya ambil garis tengah kemudian kita hubungkan dari tengah bahu ini menuju ujung kupnat yang sudah kita naikkan seperti ini lalu ini juga kita potong sesuai dengan garis nah sudah langkah selanjutnya ini juga masih sama kita tutup kupnat yang bagian sisi kita lipat sesuai bentuk segitiga dan lalu kita lem kupnatnya untuk menutupnya nah ini hasilnya ini kita tempel dulu ya kupnatnya seperti ini nah maka ini kupnat bagian sisi sudah berpindah menjadi kupnat bahu ini sudah selesai kemudian untuk membentuk prinses ini kebetulan sudah cakep pembentukan sudut-sudutnya tidak perlu kita sempurnakan tinggal langsung kita gunting memang ada sudut sedikit tapi nanti kita bisa sempurnakan ketika proses menjahitnya nah ini kalau sudah cakep begini ujung-ujungnya tinggal kita gunting kita pisahkan nah seperti ini dua potongan pola bagian depannya sudah selesai nah lanjut kita mengerjakan pola belakang caranya juga sama tanpa penambahan kupnat kita tinggal ukur bahunya seberapa samakan jaraknya supaya nanti sambungannya jadi bagus antara depan dan belakang saling bertemu ini juga belakang kita ambil titik tengah lalu kita sambungkan ke kupnat boleh disini boleh langsung menuju atas kupnat puncak seperti ini sama aja tidak masalah nah begini lalu ini tinggal kita pisahkan kita gunting nah seperti ini sudah selesai sama tidak kalah mudahnya dengan kupnat dari kerum lengan nah silakan teman-teman coba dan ini saya warnai dulu supaya tahu perbedaannya antara pola depan dan belakang nah ini sudah diwarnai saya tekankan lagi pastikan sebelum merubah posisi kupnat letaknya pas di payudara karena nanti ketika disambung bagian sini akan menggembung jadi untuk posisi mencengkram payudaranya baik demikian share tutorial kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh